Pemirsa ketemu lagi dengan saya di channel generasi batal dalam kesempatan ini kita sedang berada di perkebunan karetnya namun di sebelah kebun karet ini ada baik pemirsa dan kita akan sekaligus review pokok getah yang besar yang akan mengalirkan banyak getah sekaligus menjawab beberapa pertanyaan salah satunya di atas itu tadi ya yang menanyakan bahwasannya pokok-pokok getah ini apabila ditoreh bercabang-cabang begitu akan banyak getahnya tidak pemirsa dan itu adalah pemahaman yang salah karena apabila memang pokok getah itu bergetah contohnya seperti ini ya pemirsa ya ini tidak perlu ditoreh bercabang-cabang maka juga akan banyak getahnya ini tergantung dari pokok getah tersebut kalau memang banyak getahnya tentu sekali toreh seperti ini saja sudah banyak getahnya nah ya pemirsa ya jadi apabila ada pun kemarin-kemarin itu pemirsa lihat torehnya ada dua ya itu memang adalah teknik penoreh atas dan bawah ada juga petani yang melakukan seperti itu ya jadi kalau memang getahnya itu tidak banyak walaupun ditoreh berkali-kali pun tidak akan mengeluarkan getah seperti ini ditoreh keluar getahnya ya karena dari tadi sudah deras maka dia perlahan-lahan menetes seperti ini pemirsa ya disini kami bukan mengurui disini kita adalah berkunjung satu sama yang lain ke pokok-pokok getah yang lain milik Pak Petani ya dan disini kita sharing dan disini kita juga bertanya dengan banyak naras sumber ya yang kita jumpai sebagaimana video-video kita yang lalu tentu disini tidak terlepas dari informasi-informasi yang kita kumpulkan yang kami kumpulkan dan ini adalah informasi-informasi untuk pemirsa tentunya ya bagaimana cara kita mengolah kebun kita dengan baik dan benar tentu disitu tidak terlepas dari perawatan-perawatan terlebih-lebih bagaimana cara kita mengolah pupuk ya menjadi irit bagaimana keiritan itu karena berdasarkan mahalnya harga pupuk dan sebagainya solusi-solusi yang kita tawarkan disini tentu informasi-informasi itu sifatnya sederhana ya yang mau mengikuti silahkan saja yang tidak mau mengikuti silahkan saja begitu tidak ada paksaan ya dalam kesempatan ini juga kami tak bosan-bosannya menghimbau kepada para pemirsa ya yang baru datang yang baru mengenal channel generasi hebat ini pemirsa belum akan lengkap informasinya apabila hanya mengandalkan satu video saja dari channel generasi hebat ini maka daripada itu pemirsa perlu beberapa video dari channel generasi hebat ini untuk melengkapi informasi-informasi pemirsa nah baru komentar pemirsa ya oke pemirsa semoga ini bermanfaat dan ini adalah pokok-pokok yang berkualitas tentu dihasilkan dari bibit-bibit yang berkualitas juga pemirsa ya baik pemirsa kita lanjut oke pemirsa terima kasih sudah menonton tayangan ini nantikan kami di informasi berikutnya yang menarik dan informasi ini adalah untuk pemirsa semua dari kami salam petani sehat yes sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati 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 selamat menikmati